Selamat datang di era New Normal Ini adalah tata cara membawa motor kalian servis ke bengkel di saat era New Normal berlaku Siapkan masker Desain viktan Dan simpanan Simpanan saldo di ATM maksudnya Dan jangan lupa untuk bawa motor pastinya Bawa motor bukan bawa pacar Jaga jarak Lagi Kurang jauh Lagi Nah segitu Kalau sudah siap semua lanjutkan perjalanan ke bengkel Kalau sudah sampai bengkel ingat yang sopak Enggak harus lepas sendal juga Perhatikan sekitar Lanjutkan dengan sapa mekanik dengan santun Assalamualaikum Sorry bang ganggu Boleh minta tolong Kamu kenapa sayang? Bebi Allah kamu kok ninggalin aku sih? Lupa tadi gak kebawa Bentar ya Halo bang Gimana kabarnya? Baik Hati-hati Jangan salaman Resiko Corona Jangan seakrab juga Oke Suara siapa sih tuh? Resiknya amat dari tadi Ini gak boleh Itu gak boleh Oh kalau itu mas Suara monolog di video ini bang Jadi dia sedang menjelaskan Bagaimana caranya Membawa servis motor Yang baik dan benar Ke bengkel Di saat New normal berlaku Jadi begitu bang Oh Terus lu kesini mau ngapain? Oh iya bang Gua lupa bang Jadi gua kesini tuh Gua mau Servis Ya Servis Lu gak usah ngomong Biar gua aja yang ngomong Lu reka adegan aja Oke? Ingat Virus Corona Menular dari barang Yang orang lain pegang Perhatikan semua Yang mekanik pegang Untuk memastikan Anda tidak memegangnya lagi Kamu beresiko tertular Corona sayang Tapi jangan khawatir Bukankah Anda membawa Desain tektan? Maafkan aku Aku harus melakukan ini Apabila masih terlalu beresiko Anda harus melakukan ini Dengan terpaksa Ya Karantina pacar Anda Sampai 14 hari ke depan Wah Juga sedih bro Tapi Demi keselamatan bersama Lu harus kuat Tapi ingat Jangan karantina pacar Anda Di bengkel Karena Akan lebih beresiko Dari Corona Apalagi Kalau sampai 14 hari ke depan Jangan Coba Coba Bila sudah paham semua Bicarakan keluhan motor Anda Dengan mekanik Dengan mekanik Jangan secara langsung Gunakan handphone Bila mekanik sudah paham Dan dia mulai mengerjakan motor Anda Tunggulah dengan santun Dan tenang Dan tenang Oke bro Motor sudah selesai ya Lakukan pembayaran jasa servis Dengan transfer antar bank Aduh bro Gue gak punya rekening Cash aja udahlah Oke Kalau memang begitu Gak ada pilihan lain Gunakan cara lama Bayar dengan uang cash Tapi Cuci dulu Bila sudah Lakukan transaksi Bang makasih ya Oh iya bro Jadi kalau ada kurang apa-apa Ngomong aja Oke Ih bang Jangan bang Ih bang 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 Maafkan aku beb Sepertinya aku gak akan lama lagi Tidak Dan itu dia tadi Sedikit video Konyol-konyolan ya Jadi gue Mau ngasih pesan ke kalian semua Udah lah Gak usah takut sama yang namanya Corona Tapi Walau bagaimanapun Kita harus tetap mawas diri Dan tetap jaga kesehatan Terutama Untuk daya tahan tubuh Harus kita Lebih Kuatkan lagi Jadi yang tadinya Gak suka olahraga Ayo sekarang kita mulai olahraga Yang tadinya Kita makannya nyablak ya Jadi sekarang harus lebih makan Makanan yang bergizi lagi Jangan patah semangat Harus tetap berkarya Jadi ini menurut gue pribadi Sebenernya COVID-19 ini Kita disuguhkan Sama satu data yang Membuat kita menjadi ketar-ketir Atau menjadi takut Menjalani kehidupan Seperti biasanya Kalau gue kasih perumpamaan Mungkin hal ini sama kayak Beberapa orang yang mengatakan Atau mungkin cerita yang mengatakan Udah lah bro Gak usah sekolah Banyak orang di luar sana Yang gak sekolah Tapi berhasil Bro Itu gak 100% benar Kalau kita buat datanya Gue yakin Orang yang sekolah tinggi Akan jauh lebih banyak yang sukses Daripada orang yang gak sekolah Jadi Itu hanya kata-kata motivasi Begitu juga dengan COVID-19 Sebenernya masih banyak lagi Di luar sana Penyebab kematian Seperti kanker Kecelakaan lalu lintas Dan lain sebagainya Yang menurut gue Kalau datanya itu Dikumpulkan Dan kita adu data Gue yakin Korban dari penyakit kanker Atau mungkin korban dari Kecelakaan lalu lintas Lebih banyak daripada Korban COVID-19 Ya oke lah Mungkin Karena COVID-19 ini adalah Penyakit yang menular Tapi bukan berarti Harus kita takuti Jaga kesehatan Mulai dari sekarang Rubah pola hidup yang gak sehat Menjadi lebih baik lagi Ini semua bukan hanya untuk kita Tapi untuk masyarakat luas Di luar sana Mulai dari diri kita sendiri Dan mulai sekarang Jangan takut-takut Membawa motor kalian ke bengkel Kasian Beberapa bengkel yang Ya kalau gue pribadi sih Gue bengkel custom ya Dimana gue udah ada tabungan Untuk kerjaan 2 bulan 3 bulan ke depan Karena ngerjain motor custom ya Enggak Cepat Tapi Sangat disayangkan Kalau gue ngeliat berita Di televisi Atau di media yang lainnya Perekonomian yang menurun Hanya karena Takut COVID-19 Mulai sekarang Ayo kita perangi COVID-19 Dengan cara kita berdamai Dengan diri kita sendiri Menjaga pola hidup Yang lebih sehat lagi Betul gak? Oke Buat kalian yang Suka akan video semacam ini Jangan lupa untuk Subscribe channel youtube gue Dan buat kalian yang penasaran Dari karya dari garasi Senja Custom Silahkan cek video-video gue Yang lain disitu Banyak sekali karya dari Senja Custom Gak semua video gue Komedi Jadi kalau gue ngeliput Motor yang digarap Di Senja Custom Terus-menerus Menurut gue Guanya kurang balance Jadi Gue tuh lebih suka Sesuatu yang humor Seperti ini Jadi ya Gue berharap Kalian suka Konten semacam ini Gue pastikan Kedepannya Gue akan nyablak Seperti ini Jadi ada konten komedi Juga ada konten Tentang otomotif Tapi walaupun komedi Gue gak akan keluar jauh Dari otomotif Karena otomotif Adalah hidup gue Dan editing Adalah hobi gue Oke jangan lupa untuk Subscribe channel youtube gue Share juga video ini Kalau menurut kalian Video ini bermanfaat Buat kita semua Terima kasih Tetap berkarya Dan salam satu asmat Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!